Menteri Pertahanan Riyamiza Triakudu memastikan nasib 10 WNI yang menjadi sandra kelompok Abu Sayyaf masih aman dan tidak berpengaruh pasca kontak senjata dengan tentara Filipina. Hingga kini pemerintah masih melakukan pemantauan dan koordinasi terkait nasib para sandra. Menurut Menteri Pertahanan, lokasi kontak senjata antara tentara Filipina dengan kelompok Abu Sayyaf jauh dengan lokasi para sandra. Pihaknya juga memastikan kondisi 10 WNI yang menjadi sandra kelompok Abu Sayyaf hingga kini masih aman. Pemerintah meminta semua pihak bersabar agar langkah yang diambil pemerintah tidak menimbulkan korban jiwa. Pemerintah meminta semua pihak bersabar agar langkah yang diambil pemerintah tidak menimbulkan korban jiwa. Pemerintah terima kan harus tempat aman dulu, jangan sampai diterima langsung ditangkap dia tidak mau.